Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sementara itu pasangan ganda putra peringkat satu dunia, Marcus Gideon, Kevin Sanjaya, sukses mempertahankan gelar juara Indonesia Open 2021, usai mengalahkan pasangan Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Olivia Marbun, langsung dari Nusa Dua, Bali. Olive, seperti apa jalannya pertandingan final ganda putra tadi? Fahyu, setelah tadi ganda putri, Grecia Apriani harus meladeni perlawanan dari juara Indonesia Masters sebelumnya ganda putri. Dan kali ini ganda putra, Marcus Kevin juga harus kembali meladeni perlawanan dari juara Indonesia Masters yang sebelumnya juga mereka kalah dari Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Namun kali ini Marcus Kevin bisa meraih gelar juara dan pertandingan tadi di final berlangsung cukup cepat karena Marcus Kevin menang terlihat lebih percaya diri, cukup berbeda dari pertandingan sebelumnya di final Indonesia Masters. Di final kali ini mereka tampil dengan smash-smash keras yang tidak bisa diantisipasi oleh wakil Jepang tersebut. Dan dengan demikian tadi sempat memimpin, selalu memimpin bahkan perolehan poin dan hingga akhirnya mereka bisa menang 2-1-14 di set pertama. Dan pada set kedua permainan dominan juga kembali ditampilkan oleh The Minions dan mereka kembali melancarkan serangan-serangan dan juga smash keras melalui Marcus Gideon dan mereka juga menutup pertandingan dengan 2 set langsung dalam waktu 38 menit dengan skor 21-18. Dengan demikian Marcus Kevin sukses mempertahankan gelar juara Indonesia Open dan menjadi ganda putra pertama Indonesia yang bisa meraih hat-trick atau gelar juara Indonesia Open 3 tahun beruntun. Yaitu pada tahun 2018, 2019, dan 2021. Sebelumnya pada 2020 Indonesia Open tidak digelar karena adanya pandemi. Wahyu. Ya Olive, apa kemudian yang menjadi kunci kemenangan The Minions di final tadi? Ya, jadi pas siap pertandingan Marcus Kevin mengakui memang mereka mengaku lebih siap pada pertandingan kali ini. Mereka belajar banyak dari kesalahan-kesalahan yang dibuat pada pertandingan final Indonesia Masters pekan lalu. Bersama dengan pelatih, mereka melihat apa yang menjadi evaluasi kemudian untuk menghadapi ganda putra hoki Kobayashi ini. Dan memang secara pertemuan Marcus Kevin masih unggul menghadapi ganda Jepang ini dan untuk kedua kalinya termasuk pada semifinal kemarin di Indonesia Open. Dan Marcus Kevin akhirnya bisa meraih kemenangan dua set langsung. Karena sebelumnya Marcus Kevin selalu melalui pertandingan yang cukup berat rubber set dan selalu mengalami kekalahan di set pertama. Namun kali ini memang mereka cukup tampil efisien dan cukup tampil cepat, bermain dengan sangat cepat, kurang dari satu jam dan bisa memenangkan pertandingan dalam dua set langsung. Dan berikut pernyataan dari Marcus Kevin usai meraih gelar juara Indonesia Open. Pastinya yang pertama-tama saya sangat bersyukur, puji Tuhan bisa melewati hari ini dengan baik dan berjalan lancar. Dan hari ini kurang lebih mereka mainnya sama kayak minggu lalu ya, tapi kita udah antisipasi dan kita udah belajar banyak lah dari kekalahan minggu lalu. Kunci kemenangannya pasti kita belajar dari kekalahan minggu lalu, kita kan udah lama gak ketemu dan selama pandemi ini menurut saya perubahan main mereka sangat banyak dan improve-nya sangat luar biasa lah. Kita gak nyangka juga pas final kemarin mainnya bakal segitu, tapi disini kita lebih banyak evaluasi, kemarin lebih ngerti lah cara-cara mainnya. Dan demikian Indonesia meraih satu gelar dari ajang Indonesia Open melalui ganda putra Marcus Gideon Kevin Sanjaya. Kembali ke Wahyu di studio. Baik Olivia Marbun melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali.